PEMBANGKIT LISTRIK TENGA BIOMASA Berkapasitas total 700 kW tersebut menghasilkan listrik untuk 1.233 kepala keluarga. Setelah adanya listrik masuk di desa kami ini, kami boleh nonton TV dan juga kami bisa bekerja baik malam dengan kegiatan-kegiatan baik di pemerintah maupun di masyarakat setempat. Dan kami bersyukur dengan adanya penerangan di tempat ini, kami boleh meningkatkan segi-segi perekonomian kami baik untuk hari ini maupun untuk hari-hari yang akan datang. Dengan adanya listrik ini juga akan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan terap hidupnya untuk keala yang lebih baik. Potensi penghematan yang akan diperoleh dari PLTBN dibandingkan PLTD adalah Rp14 miliar per tahun. Dengan menggunakan bahan bakar bambu ini jauh lebih rendah dan kita, Alhamdulillah di PLT ini kita bisa menekan efisiensi 70% untuk biayanya dengan menggunakan bahan bakar IPT bambu ini. Selain penghematan, pendapatan masyarakat juga meningkat dengan adanya pembelian bambu dari kegiatan masyarakat setempat dan penyerapan tenaga kerja sebesar Rp2 miliar per tahun. Bambu mereka tanam atau yang mereka punya, mereka jual ke PLN menghasilkan duit. PLN atau biomasa ini memproses menjadi lampu, menjadi listrik, dikembalikan lagi kepada masyarakat, minimal itu menjadi suatu manfaat yang sangat berguna sekali. Selain tadi ada penghematan-penghematan BBM posisi. Pembangunan tiga PLTBN ini mengusung konsep three-in-one development. Pertama, PLTBN menyediakan energi listrik untuk daerah yang sama sekali belum terakhir listrik. Dengan pembangunan pembangkit ini, Indonesia dapat menambah rasio elektrifikasi nasional. Kedua, PLTBN menjadi salah satu upaya pengembangan energi baru terbangkan atau EBT, khususnya tenaga biomasa yang masih belum banyak dikembangkan. Ketiga, pembangunan PLTBN ini juga bagian pembangunan daerah 3T, akan tertinggal, terdekat, dan terluar. Ini adalah inovasi yang luar biasa, karena akan mempercepat proporsi energi terbarukan dalam komposisi bauran energi nasional. Yang tentunya kita harapkan tahun 2025, kita sudah mencapai 23% energi mix berasal dari energi terbarukan. PLTBN menjadi jawaban untuk memberikan akses listrik merata bagi masyarakat di salah satu gugus pulau terluar paling barat Indonesia yang sudah lama tidak menikmati listrik sejak Indonesia merdeka, seperti di Pulau Siburu. Terima kasih telah menonton!